Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Gambek tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol perihaliman ngobrol perihal islam gimana kabarnya semua Gambeker baik yang ada di Nusantara ataupun yang di luar Nusantara, di Malaysia, Brunei Singapur dan lain sebagainya semoga kalian sehat dan selalu ada dalam menunggannya kali ini saya akan membicarakan tentang apa itu manusia manusia itu adalah makhluk spiritual yang berperan dengan akal pikiran sebagai manusia jadi sebetulnya yang disebut manusia adalah makhluk cahaya yang berperan menjadi manusia dengan akal pikiran hati dan nafsu jadi ketika kita berbicara tentang apa itu manusia berarti manusia itu awalnya harus makhluk cahaya dulu makhluk spiritual jadi itu lidernya pemimpinnya jadi yang disebut manusia itu adalah makhluk cahaya spiritual atau spiritual yang berperan dengan akal pikiran untuk menjadi manusia tapi pada umumnya kebanyakan orang di zaman sekarang itu adalah makhluk berpikir orang kebanyakan sekarang itu makhluk berpikir yang mencari tahu apa itu Nur Muhammad yang mencari tahu apa itu spiritual sedangkan di dalam ayatnya Serang Nabi Muhammad ini mengatakan mal insan hayawan natik sejujurnya manusia yang berpikir itu adalah hewan ini gak ada jauhnya kalau kita masih menggunakan dominasi pikiran itu gak ada jauhnya dengan hewan atau binatang belum dikategorikan sebagai manusia manusia jadi manusia itu justru adalah makhluk cahaya justru manusia itu adalah Nur Muhammad justru manusia itu adalah spiritual yang berperan menjadi manusia dengan akal pikirannya nah sekarang pada umumnya orang mencari-cari spiritual dengan akal jadi dengan akal pikiran dia makhluk berakal dia makhluk berpikir yang mencari tahu apa itu spiritual bisa dipahami gak jadi starting point yang disebut manusia itu adalah makhluk spiritual makhluk cahaya dia menjadi manusia berpengalaman sebagai manusia bukan manusia yang berpengalaman menjadi spiritual bukan jadi manusia itu adalah makhluk spiritual yang pengalamannya sebagai manusia seperti sekarang saya makhluk spiritual yang berbicara kepada Anda dengan akal dengan hati dan nafsu saya membicarakan jadi pikiran hati dan nafsu hanya dipakai sebagai perintah atas spiritual dan menurut Muhammad karena intinya itu itu adalah mahluk spiritual tapi starting point kebanyakan orang ini adalah makhluk berpikir dia berpikir mencari tahu apa itu spiritual apa itu menurut Muhammad dijelaskan dengan pikirannya dia gak akan terkejar dong gak akan bisa tercapai karena pikiran ini terbatas ketika kita berbicara Nur Muhammad ketika kita berbicara spiritual ketika kita berbicara ma'rifat tapi dengan akal dengan pengetahuan ujung-ujungnya jadi terpisah antara Allah dengan mahluknya jadi terpisah jadi Allah dimana dia dimana akhirnya Allah di atas ars padahal ars yang dimaksud adalah pikiran jadi akhirnya Tuhan itu hanya ada di pikiran akhirnya membentuk sosok yang terpisah dengan mahluknya karena pikiran ini perbatas kapasitas cara berpikirnya kepada benda dia tidak mampu memikirkan sesuatu di luar bentuk dia hanya bisa memikirkan sesuatu itu kalau ada bentuknya kalau ada wujudnya misalnya bayangkan angin kita mengerti angin karena ada rasa tapi ketika disuruh untuk membayangkan angin yang terbayang oleh pikiran itu adalah bendera yang tertiup angin daun yang tertiup angin jadi yang terbayang oleh pikiran adalah benda artinya membicarakan Nur Muhammad membicarakan Ma'rifah tapi dengan pengetahuan atas maka itu akan menimbulkan amarah kebencian kedenggian dan akhirnya mengikapirkan orang lain karena apa karena pikiran ini adalah api pikiran inilah nor pikiran inilah neraka pikiran itu adalah api atau neraka karena pikiran ini adalah jin jadi ketika anda berpikir berpikir berpengetahuan berilmu dengan pelajari makrifat tapi dengan pengetahuan itu hujung-hujungnya jadi jin jadi sakti akhirnya anda menganggap bahwa kalau orang yang makrifat itu setelah mati ngoksa hilang raganya akhirnya jadi larinya ke hal-hal yang tidak ilmiah tidak alami kita kan makhluk spiritual yang ditugaskan untuk jadi manusia ya manusia itu biasa saja dia alami kalau sakit ya berobat kalau haus ya minum kalau makan kalau lapar ya makan itu kan jadi manusia biasa saja kalau meninggal ya kalau cara Islam dikubur di di apa di timbun tanah kalau cara Hindu dibakar kalau cara peraja di angin-angin atau kalau cara orang-orang India dibuang ke laut ya terserah karena dari 4 unsur air angin api dan tanah kalau melihat wujud tapi tidak lantas dikanggap bahwa orang yang bermakrifat moksa ya moksa itu jiribu bukan Islam moksa itu adalah orang yang sakti karena dia mencari tahu spiritual mencari tahu tentang ketuhanan tapi dengan akal akhirnya lahirlah istri hijrah kesaktian padahal Abu Muhammad jatuh dari kuda ketika perang uhud ya biasa ibunya tanggal berdarah sakit tenang kita ngalamin sakit manusia bukan untuk jadi sakit nah maksudnya sholatlah dahulu sebelum kamu disolatkan artinya adalah bukan wujud bukan kisih tapi sholat jiwa latihanlah hubungkanlah kontak Allah sholat itu kontak dengan Allah minimal latihan dulu sholat shaleat agama nanti disolatkan disolatkan itu dihubungkan oleh Allah jiwanya bukan tubuhnya jadi tidak ada hubungan kalau orang setelah mati moksah tidak ada jasadnya tidak ada itu jadi lahirnya ke istirahat jadi ke hayalan hayalan akal pikiran inilah makhluk berpikir yang berbicara nun Muhammad yang berbicara spiritual akhirnya Tuhan pun diterjemahkan menurut akal kalau akal itu kan terbatas kepada wujud jadi ketika berbicara sholatlah dahulu sebelum disolatkan akhirnya bayangannya wujud disolatkan kalau mati padahal bukan tentang kematian wujud tapi kematian hati natsu dan pikiran lalu disolatkanlah jiwanya terkontak hubungi jiwanya bukan moksah tapi karena dipelajari oleh akal maka jadilah istirahat jadi ini permasalahannya hakikat marifat dipahami dipelajari akal lahirnya menjadi hal-hal yang istirahat hal-hal yang dunia jir dunia kesaktian karena kesaktian ini adanya di jir di pikiran dan natsu adalah iblis sehingga muncullah natsu hatinya terbakar akhirnya seperti binatang semua orang harus seragam pemikirannya dengannya kalau tidak seragam jangan harus kapir jendis jangan sesatlah kenapa? karena di dalam jiwanya tidak ada kedamaian itulah pikiran pikiran itu tidak akan pernah damai mau tidur aja kalau terus mikir tidak pernah damai tapi kalau berserah diri atau islam pikirannya diserahkan sama Allah akhirnya muncullah cahaya Nur Muhammad dalam diri kita kita damai kita tidak akan pernah terusik dengan apapun pernyataan orang lain meskipun pernyataan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan ya terserah gak apa-apa karena apa perbedaannya itu lama tomat tumbuh dengan cara tomat cabai tumbuh dengan cara cabai mentimun tumbuh dengan cara mentimun tidak bisa dipaksa mentimun untuk tumbuh seperti cabai karena apa masing-masing memiliki habitatnya sendiri nah ketika manusia banyak berpikir dan mencari tahu tentang ketuhanan dengan pengetahuan akal maka jadilah binatang dimana sifat binatang itu kalau harimau bersama kelompok harimau kerbau bersama kelompok kerbau kambing bersama kelompok kambing tidak bisa kambing berteman dengan harimau yang ada kambing dimakan harimau karena habitatnya berbeda nah ketika kita marah emosi terhadap perbedaan yang cara berpikirnya berbeda dengan orang lain maka dipastikan berarti adalah makhluk berpikir dan itu adalah hewan bukan manusia sesungguhnya manusia yang berpikir itu adalah hewan jadi kalau yang disebut manusia adalah makhluk spiritual yang menjalani kehidupannya dan berperan menjadi manusia dengan akal sebagai medianya sebagai kendaraan jadi akal ini sebagai media saja sebagai kendaraan kayak motor jadi akal itu hanya pikiran itu hanya dijadikan kendaraan nah misalnya anda naik mobil atau motor misalnya mobil ini nafsu atau pikiran itu pikiran hati itu hanya kendaraan mobil misalnya pergi ke teman anda sampai ke rumah teman anda otomatis mobil itu ditinggalkan dan anda masuk ke rumah teman anda jadi tidak selalu harus digenggam nah kalau anda menggenggam kebenaran yang dipahami akal ini seperti monyet tahu cerita monyet bagaimana cara menangkap monyet itu paling mudah menangkap monyet kenapa monyet itu bodoh tapi dia merasa cerdik kalau dikejar monyet kalau kalian maksudnya mau menjar monyet itu tidak akan dapat sampai ke pantun karena monyet itu cerdik bisa loncat dari satu pohon ke pohon lain tapi apa yang dilakukan manusia kelebihan manusia adalah tahu bahwa kelemahan monyet adalah ketika dia menggenggam sesuatu dia tidak mau melepaskannya maka manusia-manusia yang lebih tinggi derajatnya dari hewan dia memasukkan makanan ke dalam botol-botol belin kendih disimpan di tanah kendinya dipakai tali terus kendinya cuma masuk tangan aja monyet masuk tangan tapi dalam kendih itu banyak kacang-kacangan dan makanan lalu kendih itu dipasang tiga atau empat sambil ditanam di tanah di Afrika begitu cara nangkap monyet jadi tidak perlu dikejar monyet dia siap kendih aja yang lubang kendinya itu cukup untuk masuk tangan monyet di dalamnya diisi buah-buahan dan makanan untuk monyet lalu ditabur juga di sekitarnya kan otomatis monyet pada turun untuk ambil makanan kenapa karena cara berpikir orang yang selalu kepada makanan lapak ini banyak kiai ulama ahli kitab orang yang menganggap dirinya pinter itu sebetulnya ketika terganggu dengan persepsi cara berpikir orang lain yang beda dengan cara berpikirnya sebetulnya hanya satu kepentingannya yaitu dia pengen diakui dan dia takut kehilangan lapak jadi hubungannya berarti dengan apa makanan jadi kalau hidup cuma makan berarti sama seperti monyet dia cuma nyari makan hidupnya dia takut kehilangan lapak jadi kalau misalnya ada orang yang pemahaman yang berbeda dengannya dilarang udah anggap sesat dianggap papir kenapa dia takut lapaknya hilang dan pindah ke lapak orang ini masih berebut makanan makanya saya heran kenapa konsep dakwahnya yang dipikir cuma perut dia dia napsu sampai marah-marah untuk apa kalau kita kembali kepada Allah ngapain marah meskipun hindu kristen buddha saya enggak marah bahkan disini yang nonton itu bukan hanya orang islam ada orang hindu ada kristen ada orang buddha saya tidak pernah menyalahkan dan masing-masing setiap agama ada kelebihannya nah maka mereka yang marah dengan cara berpikir orang lain intinya adalah berebut makanan takut lapaknya hilang dan intinya tujuannya adalah untuk makan kalau saya kan seniman saya pelukis ini lukisan saya ini saya bikin bingkai bikin bingkai bentuknya yang berbeda ada heksagonal segitiga dan lain sebagainya saya pelaku seni saya tidak mencari napkah dari berjualan kecap berjualan omongan saya tidak mencari napkah dari dari berbohong kebanyakan kalau bicara tentang rahwata ketuhanan tapi masih dicernanya oleh akal itu kebohong ya kan dia sendiri gak pernah ngalamin dia hanya menghayalkan dan membayangkan tentang Tuhan tapi dengan akal nah akan kecerna nah kembali ke kisah monyet jadi mereka itu kebanyakan seperti binatang monyet hanya berebut makanan dan takut lapaknya hilang nah ketika kendih-kendih itu sudah ditanam dan menggunakan tali monyet itu turun dan ngambil makanan setelah makanan yang ada di sekitar di luarnya botol itu habis dia pasti akan merongoh ke dalam botol nah ketika tangannya merongoh ke dalam botol misalnya ini botolnya ya kan ini ketika dia tangannya merongoh ke dalam botol itu dia ngambil makanan dan tangannya itu tersangkut di dalam botol kayak gini misalnya ini misalnya botolnya gitu kendihnya ini cuma masuk tangan monyet nah tangan monyet itu masuk ke dalam ngambil makanan ketika dia sudah ngambil makanan dia tidak mau melepas makanan yang sudah dipegangnya itu akhirnya dia terjebak dalam kendih itu yang ditanam dan akhirnya para petani atau orang-orang Afrika dengan gampang mengambil monyet itu karena dia tidak mau melepas tangannya dari makanannya itu nah itulah kebodohan monyet jadi ketika manusia tidak mau melepas apa yang diakiminya benar menurut pikirannya menurut pelajarannya ini gak ada ubahnya dengan monyet gak ada ubahnya dengan kerak karena kita itu bukan makhluk berpikir kita itu makhluk spiritual yang berperan menjadi manusia dengan akal pikiran sebagai kendaraannya ini kok sekarang banyak orang yang berbicara makrifat berbicara Muhammad tapi yang berperannya itu malah dia makhluk berpikir makhluk berpikir yang berperan jadi apa jadi jin karena makhluk berpikir itu jadi jin kalau pikiran jadi rayanya kalau pikiran jadi dalangnya maka Tuhan tidak akan memenuti di dalam dirinya tidak akan berserta dengan mudutnya kenapa pikiran itu sendiri adalah halper menutup karena kalau kita berpikir justru disitu Tuhan tidak hadir dalam diri kita karena pikiran ini kapal menutup coba kalau kita berserah diri kenapa kita harus menyerah karena pikiran untuk diserahkan kenapa kita disuruh sujud pikiran untuk tunduk nah kalau kita berpikir tentang Tuhan tapi dengan akal dengan pengetahuan akal justru semakin jauh dari Tuhan akhirnya Tuhan jadi terpisah dengan makhluknya jadi Tuhan itu meliputi bro di dalam yang paling dalam dan di luar yang paling luar makanya kenapa Allah meniupkan ruh itu bukan ciptaan bukan makhluk ruh itu adalah bagian dari aku dan aku jadi ruh itu memang bukan Allah tapi tidak atau energi Allah kalau dikatakan dalam listrik ruh itu adalah tabel tapi ruh itu bisa menyambung dengan Allah ketika kalian tidak mempelajari makrifat dan hakikat dengan akal karena hakikat dan makrifat tidak bisa dipelajari dengan akal hakikat dan makrifat hanya bisa dilakukan dengan tiga hal sabar tawakal dan ikhlas dan tidak marah ketika ada yang berbeda paham karena Islam itu rahmat mil alam tidak harus seragam yang seragam itu adalah binatang yang suka marah itu adalah kepiting kepiting udah marah makanya gampang tapi cara ngambil apa cara nangke kera kan nangke kera gampang gitu sediain botol aja yang cukup untuk tangannya dikasih makanan dia akan terjebak tangannya nah kalau kepiting kita tinggal asli batu pakai tali terus turunin ke laut terus deket batunya ke batu sama talinya ke kepiting terus aja deket di isinya di koloni sungai di poyer poyer digebuk kebukin kepiting nah kepiting ini cepat marah makanya digambarkan di film sponbok squarepants di apa namanya bosnya itu si si kreb si kreb ini cepat marah terus dia kalau keduit dia haus kalau berbicara uang berbicara lapak berbicara uang pasti dia nomor satu kepiting ini cepat marah ketika dia ada tali terus ganggu dia dengan batu akhirnya dicapit sama capitnya dan ketika dicapit dia tidak mau melepas capitnya itu akhirnya kita tinggal mengangkat talinya itu jadi cara mengambil kepiting adalah memberikan tali terus dengan pemberat batu dan digebuk -gubung ke kepiting karena kepiting cepat marah dan tanpa sadar dengan kemarahannya itu akhirnya kepiting itu dia sudah masuk ke dalam rebusan air panas dan dimasak sama manusia itulah kerugian kalau kita banyak berpikir akhirnya cepat emosi merasa paling benar nah harusnya makhluk spiritual itu adalah benar dalam merasa bukan merasa benar maka jadilah makhluk spiritual yang berperan sebagai manusia bukan makhluk berpikir yang mencari tahu apa itu spiritual itu masih merabak-rabak dan masih berhayal jadilah makhluk spiritual yang berperan dengan pikiran sebagai manusia bukan makhluk berpikir jangan pernah mencari tahu Nur Muhammad memikirkan Tuhan dengan akal karena tidak terijama bukan tempatnya dan bukan alatnya terima kasih atas kesetiaan yang menonton tugas saya semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua saksikan dalam video video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih